Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran online Kali ini di bab 2 ibu akan menjelaskan tentang Kesultanan Islam di Sumatera Kesultanan Islam di Sumatera Itu ada 3 kesultanan Apa kesultanan yaitu sebuah kerajaan Yang pertama yaitu Kesultanan Samudera Pasai Kenapa disini ibu sebutkan pendiri Yaitu Sultan Malik Asalah Karena pada saat ini pula Yang paling terkenal dalam sejarah Yaitu dinasti Meurah Silu Ibu telahkan lebih jelasnya Dimana disini dalam Kesultanan Samudera Pasai Ada 2 dinasti Yang pertama yaitu dinasti Murah Her Dan yang kedua yaitu dinasti Meurah Silu Dimana dinasti Meurah Her Ini terjadi atau didirikan pada Tahun 1042 sampai 1078 Masehi Oleh Meurah Her Atau yang disebut dengan gelar Maharaja Mahmud Shah Nah pada saat tersebut Dinasti atau Meurah Her ini Pada saat wafat tidak mempunyai keturunan Sehingga Samudera Pasai dilanda kekacauan Karena perebutan kekuasaan Akhirnya Kesultanan Samudera Pasai Runtuh Dan Setelah runtuh Ada pendiri lagi Kesultanan Samudera Pasai Siapa? Pendirinya yaitu Meurah Silu Meurah Silu ini siapa? Meurah Silu yaitu Sultan Malik Asaleh Dimana ini dalam dinasti Meurah Silu Tadi ada dua dinasti Dalam penguasa Kesultanan Samudera Pasai Ada yang pertama yaitu Dinasti Meurah Her Yang kedua yaitu Dinasti Meurah Silu Yang lebih dikenalnya Sultan Malik Asaleh Nah disini sebenarnya Sultan Malik Asaleh merupakan keturunan Dari Raja Perla Raja Perla itu mana? Raja Perla itu merupakan Sekarang ini Malaysia Kesultanan Samudera Pasai ini Lebih dikenal dengan hasil Rempah-rempah Dan Ladanya Sehingga Banyak orang-orang dari Luar ya Yang mengincar Kerajaan Samudera Pasai Untuk menguasai hasil Rempah-rempah Maupun Lada Selain Itu juga Kesultanan Samudera Pasai Terkenal dengan Pusat Setu di Islam Dan tempat berkumpulnya Ulama-ulama dari Berbagi Lam Untuk membicarakan Masalah keagamaan Dan ke dunia Runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai Disini Takluk oleh Penjajah Portugis Ya diduduki oleh Penjajah Portugis Selama 3 tahun Setelah Maka Kesultanan Samudera Pasai Di bawah pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam Nah Kesultanan yang kedua Dari Sumatera Yaitu Kesultanan Malaka Dimana Kesultanan Malaka Pendirinya Yaitu Parameswara Beliau adalah Seorang putra Sriwijaya Yang melarikan diri Dari Perebutan Palembang Oleh Majapahit Kesultanan Malaka Ini Terkenal Dengan Apa namanya Sebuah Eterprot Atau tempat Penimbunan Barang Dan menjadi Pelabuhan Terpenting Di Asia Tenggara Pada abad Ke 15 Dan 16 Sehingga Kegemilangan Yang dicapai oleh Kesultanan Malaka Yaitu Disini Ya Ada Sebagai Pusat Perdagangan Selain itu Kegemilangannya Itu juga Ada pada Saat Parameswara Ini Mengambil Kesempatan Untuk Menjalin Hubungan Baik Dengan Negara Cina Ketika Laksamana Ying Cing Mengunjungi Malaka Pada Tahun 1402 Masihi Malah Seorang Daripada Sultan Malaka Ini Telah Menikahi Seorang Putri Dari Negara Cina Hubungan Erat Antara Malaka Dengan Cina Ini Memberikan Banyak Manfaat Kepada Malaka Dimana Malaka Mendapat Perlindungan Dari Negara Tiongkok Yang Merupakan Sebuah Kuasa Besar Di Dunia Untuk Mengelakkan Serangan Sam Nah Disini Keruntuhan Kesultanan Malaka Ini Lagi-lagi Diserang Oleh Portugis Di Bawah Pimpinan Alfonso De Albu Kuir Kuir Kui Pada Sepustus 1511 Masehi Kesultanan Di Sumatera Yang Ketiga Yaitu Kesultanan Aceh Darussalam Dimana Disini Pendirinya Yaitu Ali Muhayyad Sah Masa Kejayaannya Disini Kesultanan Aceh Mengalami Masa Ekspantasi Dan Pengaruh Terluas Pada Masa Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Pada Kepemimpinannya Aceh Menaklukkan Pahang Yang Merupakan Sumber Timah Utama Kerajaan Aceh Darussalam Pada Masa itu Tumbuh Menjadi Kerajaan Besar Yang Berhasil Menguasai Jalur Perdagangan Alternatif Keberhasilan Ini Mampu Menyaingi Monopoli Perdagangan Portugis Di Kerajaan Malaka Pelabuhan Aceh Hanya Berdagang Dengan Bangsa Bangsa Tertentu Dan Membina Hubungan Yang Sangat Baik Dengan Pedagang Pedagang Dari Asia Kemundurannya Kemundurannya Sebenarnya Kejalannya Karena Sultan Iskandar Muda Digantikan oleh Menantunya Sendiri Sultan Iskandar Sani Kemunduran Aceh Sultan Iskandar Sani Menerapkan Kebijakan Yang Lebih Lunak Daripada Iskandar Muda Hal Inilah Yang Menyebabkan Daerah Daerah Taklukan Melepaskan Diri Satu Persatu Kemunduran Aceh Disebabkan Beberapa Faktor Juga Di Antaranya Makin Menguatnya Kekuasaan Belanda Di Pulau Sumatera Dan Selat Malaka Selain Itu Adanya Perebutan Kekuasaan Di Antara Pewaris Tahta Kesultanan Nah Itulah Tadi Kesultanan Yang Ada Di Sumatera Meliputi Kesultanan Samudera Pasai Kesultanan Malaka Dan Kesultanan Aceh Darussalam Terus Lebih Pahamnya Lagi Untuk mempermudah Kalian belajar Kalian bisa Mempelajari LKS Bab Disitu Ada Mulai Dari Kesultanan Samudera Pasai Raja-rajanya Yang menduduki Kesultanan Samudera Pasai Kesultanan Ma Dan Kesultanan Aceh Darussalam Terima kasih Sekian Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih